Selamat selalu kembali pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W. Utusan Allah yang membawa cahaya kepada seluruh umat manusia. Selamat datang kepada Pembina Yayasan Yarsi, Prof. Dr. Jurnalis Udin PHK. Selamat datang kepada Rektor Universitas Yarsi, Prof. Dr. Fazli Jalal, PhD beserta jajarannya. Selamat datang kepada Narasumber, Prof. Dr. Dr. Siti Setiati, SPPD Konsultan Geriatrik, Magister Epidemiologi Klinis Finansi. Selamat datang kepada seluruh peserta kuliah tamu program studi sains biomedis program Dr. Universitas Yarsi yang hadir bersama di ruangan maupun yang bergabung melalui link zoom. Perkenankan saya pembawa acara pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Roni Hidayat LCMA. Selanjutnya adalah laporan dari Kaprodi, Program Studi Sains Biomedis, Program Dr. Universitas Yarsi, Dr. Dr. Diniwati Muhtar, AIFM, sambutan dari Rektor Universitas Yarsi, Prof. Dr. Fazli Jalal, PhD, sambutan dari Pembina Yayasan Yarsi, Prof. Dr. Jurnalis Udin PAK. Kuliah tamu yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Dr. Siti Setiati, SPPD Konsultan Geriatrik, M. Epid Finasim, dan akan dipandu oleh Moderator Dr. Safruddin AR Lelosutan, SPPD KGEH, Mars Finasim. Selanjutnya adalah acara diskusi, dan yang terakhir adalah penutupan dan penyerahan sertifikat kepada narasumber yang akan disampaikan oleh Kaprodi, Program Studi Sains Biomedis, Program Dr. Universitas Yarsi. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Roni Hidayat LCMA. Kepada Bapak Roni, kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa dilaksanakan secara luring yang biasanya kami menyelenggarakan secara webinar. Kuliah tamu ini diselenggarakan untuk memenuhi tridharma perguruan tinggi yaitu bidang A. Di mana memfasilitasi pembelajaran kepada para kandidat doktor. Saya perlu berhati ketahui bahwa Prodi S3 Biomedis ini telah berjalan pada tahun kedua saat ini. Tahun pertama ada 10 orang, kemudian tahun kedua 11 orang, alhamdulillah. Dan rata-rata peserta kandidat itu adalah dari klinisi. Oleh karenanya sesuai dengan visi-visi kami, pada akhir semester ini kami menghadirkan Prof. Ati untuk menjadi narasumber. Insya Allah di Jumat yang Barokah ini Prof. Ati bisa memberikan ilmunya yang bermanfaat untuk kami. Barangkali demikian laporan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Rektor Universitas Yarsi Prof. Dr. Vasli Jalan, PhD Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa makunna linah tadi alaula an hadana Allah. Sudha la ilaha illallah wa daula syarikalah wa ashadu anna Muhammad dan abduh wa rasuluh. Dan Nabiya Ba'dah. Yang sama-sama hormati tamu kita, Prof. Siti Setiati, Bloni Komplit ya. Profesor, dokter, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri, master epidemiologi ya. Kinasim. Tepuk tangan untuk beliau dulu ya. Terima kasih Prof. telah bersedia hadir bersama kita untuk berbagi. Kita berbagi juga pendiri dan pembina kami nih Prof. Siti Adir, Prof. Yunalis Udin. Beliau ini contoh real bagaimana ilmu geriatri diterapkan. Di umur yang 87 tahun, masih tetap lebih produktif dari kita. Tepuk tangan untuk Prof. Yunalis. Dan karena itu kita beruntung karena beliau punya visi yang jelas tentang program geriatri. Tinggal lagi kami mencoba menapakinya. Dan kita berharap mudah-mudahan Prof. Ati nanti bisa membantu kami lah di dalam perjalanan ini. Terima kasih juga Bu Dini, Prof. Kandidat Dini dan Prof. Kandidat Bu Hini ya. Tepuk tangan untuk beliau dua nih. Kita doakan, mudah-mudahan bisa tembus ke Dikti ya. Sehingga kita dapat tambah dua guru besar lagi. Dan hadirin dan hadirin saya melihatkan. Saya pernah kepala BKKBN ya. Dan salah satu tugas itu adalah memetakan demografi. Nah kita menghadapi beberapa transisi. Dulu kita, transisi pertama dimukin banyak anak. Sehingga beban negara ke anak. Sementara usia produktif, ratu sedikit. Lansia belum menjadi masalah. Kemudian berpindah. Sekarang kita menghadapi bonus demografi. Yang di tengah ini membengkak. Usia 15 sampai 64 tahun itu lebih dari dua kali lipat. Dari usia 0 sampai 14 tahun ditambah dengan lansia. Yang dianggap sudah selesai produktifitasnya 65 tahun ke atas. Kita akan menikmati bonus demografi ini. Yang hanya sekali terjadi dalam sejarah sebuah bangsa. Dan itu akan berakhir tahun 2045. Tapi kita sekarang bersiap-siap menghadapi negara kita akan melalui proses penuaan. Dengan ditandai oleh meningkatnya jumlah usia. Kalau lanjut usia menurut definisi WHO yang lama itu 65 tahun ke atas. Tapi di Indonesia undang-undang kita menyatakan bahwa disebut lansia kalau sudah 60 tahun ke atas. Kalau kita pakai terminologi undang-undang kita. Maka pada tahun 2045 nanti jumlah lansia kita 25%. Satu dari empat orang Indonesia itu lansia. Sehingga saya sering membuat job. Siapa yang ingin jadi presiden di Indonesia nanti. Tahun 2040 sampai ke atas. Itu partai lansia yang menentukan. Karena jumlahnya demikian besar. Nah jumlah akan menjadi sebuah kenyataan. Ada-ada gium. Jangan tua sebelum kaya. Pernah dengar itu? Nah kenapa memang. Kalau kita tertati-tatih menjalani usia tua ini. Berat sekali. Kesehatan kurang baik. Income tidak jelas. Anak sudah sibuk dengan tantangan mereka sendiri. Karena ini ada sekarang generasi sandwich ya. Dia mencari upaya untuk hidupnya. Dia menanggung ibu bapaknya. Anaknya yang sudah harusnya lepas masih ditanggung. Jadi ini beban yang luar biasa. Jadi karena itu tujuan kita adalah bagaimana agar lansia ini sebelum jadi lansia dia bersiap-siap dari umur berapa. Sebenarnya sejak dari kandungan. Karena seribu hari pertama itu sudah menentukan kualitas lansia. Kemudian tentu bagaimanapun juga tentu bagaimana cara gaya hidup dia dan upaya dia untuk menjaga berbagai penyakit-penyakit tidak menular ini di usia produktifnya. Nah kemudian dalam konteks kesiapan ekonomi tentu bagaimana dia sebelum pensiun dia sudah punya berbagai peluang-peluang untuk punya income pasif atau punya aset yang membuat dia kaya sebelum tua. Nah disinilah peran kesehatan sangat penting. Karena itu perwati kami juga punya fakta psikologi. Jadi mungkin nanti perwati bisa dialog juga dengan teman-teman berkata sekali. Gimana kesiapan psikologis dari orang sebelum lansia dan pendampingan selama lansia. Sehingga dia tetap produktif di usia lansia. Sehingga Indonesia mendapatkan second bonus demografi. Jadi bonus demografi kedua. Karena usia 65 tahun ke atas tidak berhenti berproduksi. Dan dia kaya walaupun sudah tua. Selamat berjuang. Terima kasih. Bila Taufi Al-Yadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Pembinah Yayasan Yarsi, Prof. Dr. Jurnalis Udin PAK. Pada yang terhormat Prof. Jurnalis kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu contoh real ya. Usia 87 masih muda. Jadi perwati gak usah jauh-jauh ciri contoh ada DRC. Tapi ciri-ciri tua itu pelupa. Salah satunya itu. Karena pagi ini saya ternyata harus ada konferensi dengan Zoom, dengan OJK di Padang sana. Karena saya ada ikut serta mendirikan tiga BPR di situ. Acaranya adalah bagaimana merger ketiga itu dan kemudian mengkonferensi di konvensional ke syariah. Saya gak ingat pasal perwati ada hari di sini. Sehingga saya tinggalkan Padang itu Zoom bersama-sama dengan perwati pagi ini. Jadi benar sekali apa yang sampaikan Prof Fasli angka lansia makin lama makin meningkat. Suka tidak suka akan terjadi. Tapi pertanyaannya adalah ada limit tidak usia tua itu? Di dunia barangkali ada seratus lima belas tahun di Jepang orangnya. Tapi Nabi Nuh usianya Al-Fahsanat ini adalah khamsi lah aman. Selibu tahun kurang lima puluh tahun. Ini sembelaratus lima puluh tahun. Bisa bayangkan gak sembelaratus lima puluh tahun masih ada di bumi ini? Saya tidak tahu. Tapi kemungkinan itu dibuka olehkan wali. Ayatnya jelas sekali ya Pak Arunia. Dan bagaimana cara bisa menjadi lansia yang produksif? Saya bilang jangan kira ya. Jadi jangan anak cucu yang melukung lansianya tapi dia masih teman liri dan lain-lain. Contoh lagi dari saya Bu Atik bukannya cucu yang saya tanggung cicit pun saya tanggung sekolahnya sekarang. Jadi artinya sangat produktif. Nah terkait dengan upaya hidup panjang Yarsi mempunyai satu laboratorium yang saya kira sangat penting yaitu Telomir Resource Center. Kita tahu Telomir ini makin tua kita makin pendek dia dan makin pendek juga usianya. Nah mungkin enggak kita memperlambat pemendaian itu tidak tidak memenda mungkin ini memperlambat pemendaian itu sehingga usia bisa mencapai usianya binuh. Susah ya. Ya. Jadi tiap sebayangkan itu tapi arahnya jelas ada kemungkinan ke arah situ. Nah kalau rezeki Allah ibn Suka saja Pak Ornir jadi bukan Insya Allah kita makin tua tapi juga tetap sejahtera dan tidak tergantung pada anak cucu moga-moga begitu. Nah rumah sakit kita perwati rumah sakit Yarsi ini satu unggulannya adalah lansia. Dertumbul karena dia ada cara lagi ulang tahun di rumah sakit. Jadi bagaimana cara pelayanan untuk lansia itu di satu rumah sakit. Ini saya kira perlu berkali perwati bisa pulun rembuk soal itu. Jadi di sana ada satu inklef yang melayani khusus lansia. Semua spesialis klinik dengan spesialis itu ada di situ. Jadi dia tidak dipuntung-puntung ke ruangan lain dan di situ saja. Untuk THT misalnya ada audiometer untuk paru ada spirometer dan untuk jantung itu ada treadmill ada eco dan sebagainya. Jadi itu halunya. Tapi tidak dapat dimanfaatkan secara baik oleh karena konsep pelayanannya itu masih jadi cari-cari. Jadi mungkin barangkali perwati bisa jelaskan bagaimana baiknya rumah sakit melayani itu. Kita tahu di Jepang salah satu rumah sakit yang terbanyak di semua rumah sakit lansia. Saya punya teman orang Jepang yang punya beberapa rumah sakit lansia dan saya tiap tahun diundang ke sana untuk menerahkan bagaimana pelayanan itu. Dan dia juga tiap tahun ke sini. Sayang sekali beliau sudah meninggal sehingga anak-anaknya tidak melanjutkan kerjasama dengan Yarsi dengan kita terpusus. Nah saya ingin menunggu pesan-pesan perwati kepada kita semua mencoba kita dengarkan dan bermanfaat. Sekian saja bila-bila sopih-bila assalamualaikum warahmatullahi berkazuh. Acara selanjutnya adalah kita masuk pada acara inti yaitu kuliah tamu yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Dr. Siti Setiati SPPD Konsultan Geriatri M. Epit Finasim dan akan dipandu oleh moderator Dr. Safruddin A. R. Lelosutan SPPD KGEH Mars Finasim. Perkenankan saya untuk membacakan kurikulum Vitei dari Dr. Safruddin sebagai moderator Beliau adalah alumni FK Universitas Andalas dari Padang kemudian menyelesaikan pendidikan spesialis penyakit dalam dari FKUI Beliau juga adalah konsultan gastroenterologi hepatologi dari FKUI Beliau menyelesaikan pendidikan Mars dari FK dari Universitas Respati Beliau juga mendapatkan gelar fellowship dari PAPDI kemudian saat ini beliau adalah salah satu kandidat doktor program studi sains biomedis program doktor Universitas Yarsi untuk BATS 2 kepada yang terhormat saya persilahkan moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami melihatkan program-program kami program-program Universitas Yarsi program-program Pasri dan Bu Dini serta guru kami Dr. Amri pada hari ini kita berbahagia sekali dan saya harus bersyukur kepada Allah karena kehadiran program-program di terhadap kita akan memberikan pencerahan kepada kita khususnya kami di biomedis ini sedang belajar tentang apa kaitan geriatri dengan biomedis ini kita tahu biomedis di universitas kita ini mengkhususkan diri kepada proses aging dan juga proses lainnya yang berkaitan dengan petrap petapan keilmuan geriatri juga nah pada hari ini izinkan kami Prabhati membacakan CV beliau Prabhati mau duduk sini dulu tuh langsung berdiri Alhamdulillah izinkan kami membacakan kurkum fitih Prabhati sudah terbaca ya baik mungkin pada pagi hari ini selain dari ruangan seminar rektorat ini kita juga bersama-sama dengan pras jawat di dalam ruang zoom meeting kami harapkan mari kita dengarkan bersama kuliah tamu Prabhati dan semoga saja nanti bertanya karena ini kesempatan kita untuk mendapat pencerahan tidak berpanjang kata Prabh silahkan Prabhati mengulai kuliah tamu buat kami semua terima kasih Assalamualaikum Wr Wb baik terima kasih adik saya Dr. Safruddin ketemunya disini ya walaupun di RSPAD kita gak pernah ketemu ya baik Assalamualaikum Wr. Wb selamat pagi salam sehat salam sejahtera untuk kita semua Profesor Fasli yang saya hormati Bapak Rektor saya sudah mulai lupa Prof Jurnalis tadi jadi bukan hanya yang tua saya sudah setengah tua juga mulai lupa Prof Jurnalis Pembina Yarsi yang saya muliakan saya kagumi nih Prof bukan main 80 juta tahun ya Prof hebat kita belum tentu sampai sana ya tentu yang saya hormati dokter dokter-dokter ini yang bolak-balik WA saya dan juga semua teman-teman teman sejawat rupanya banyak klinisi tadi katanya yang saya muliakan pertama dan utama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang maksa karena atas karunianya ini kita bisa bertemu di forum yang sangat baik ini Insya Allah dalam keadaan sehat ya semuanya ya saya melihat teman-teman semua mukanya cerah semua kan salah satu indikatornya itu ya kita lihat mukanya ya kalau seger-seger lihatannya sehat gitu ya pagi ini saya diminta oleh Anitya mungkin dokter Dini ya yang meminta saya menyampaikan materi mengenai awalnya itu geriatrik dalam perspektif biomedik gitu ya tapi dalam perkembangannya saya lihat berubah menjadi geriatrik terkait biomedik gitu ya saya tampilkan slide ada di sini gak ya bisa ditampilkan gak slide saya nah sudah ya jadi akhirnya saya tetapkan saja judulnya adalah geriatrik medisin dan biomedisin jadi geriatrik dan biomedik gitu karena keduanya itu sebetulnya betul saling melengkapi saling komplement each other gitu ya jadi saling melengkapi dan melihat dari kedua perspektif menurut saya sangat baik ya perspektif geriatri pada biomedik maupun perspektif biomedik pada geriatri keduanya punya tujuan yang sama tadi kan ini meningkatkan kualitas kesehatan kualitas kesehatan lansia gitu ya mestinya begitu jadi saya bikin judulnya seperti ini tadi sudah sebetulnya Prof Hasli ini cocok jadi pembicara nih karena lengkap tadi sebenarnya yang disampaikan ya saya mau tunjukkan bahwa ini harus pakai dari sana barangkali ini gak berfungsi nih tolong di di ini kan nah baik Bapak Ibu teman sejawat yang saya hormati tadi sudah disampaikan sebetulnya bahwa memang berbagai negara di berbagai negara semua negara berbagai belahan dunia itu lansianya itu terus meningkat ya kita sepakat itu ya dan kita semua tahu itu termasuk Indonesia Indonesia saat ini memiliki Anda bisa lihat sekitar 11,75% jadi ada 30 juta lansia di Indonesia ini ya makanya Indonesia masuk kategori aging society karena sudah di atas 7% lansianya dan gak lama lagi akan menjadi di atas 14% jadi yang aging menjadi aged society coba lihat grafiknya tuh tidak akan turun dia akan terus meningkat ya lansia Indonesia dan kalau kita lihat lebih jauh sejawat sekalian teman-teman proporsi lansia ini yang butik titik-titik merah itu itu terus meningkat terus meningkat dia gak pernah turun bahkan sejak tahun 2015 itu lebih tinggi proporsinya dibandingkan balita balita turun terus sementara lansia kalau kita lihat disini ya ini naik terus nih balita itu proporsinya turun terus begitu ya Prof. Hasli ya jadi ini konsekuensinya apa kita tahu bahwa semakin tinggi usia ini prevalensi penyakit tidak menular penyakit penyakit kronik degeneratif juga mulai meningkat gitu ya mungkin ada yang sehat-sehat seperti Prof. Jurnalis gitu ya Prof tapi sebagian biasanya sudah mengalami penyakit-penyakit tidak menular ini konsekuensi logis dari penuaan gitu ya katanya yang harusnya kita tahan nantinya ya jadi terasa betul memang kebutuhan akan layanan tadi layanan kesehatan bagi geriatri jadi saya apresiasi rumah sakit Yarsi memfokuskan pelayanan geriatri itu saya sangat senang teman-teman sekalian jarang nih Prof yang punya semangat untuk mengembangkan layanan geriatri jadi pelayanan geriatri pelayanan kesehatan geriatri itu saya kira harus memang di apa namanya dikembangkan ditumbuh kembangkan termasuk di dalamnya adalah fasilitas maupun SDM-nya yang kompeten dalam membelikan pelayanan geriatri ya kan jadi itu satu paket ya fasilitasnya dikembangkan tenaga kesehatan dokternya perawatnya mestinya memiliki kompetensi di bidang pelayanan geriatri harapannya seperti itu ya baik teman sejawat yang saya hormati kalau kita melihat geriatri dalam perspektif biomedik atau perspektif biomedik pada geriatri maka kita harus mengakui bahwa biomedik itu sudah memberikan banyak hal sebetulnya memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana proses aging itu berlangsung dari sisi seluler molekuler sampai dengan sistem jadi insight yang diberikan biomedik itu sebetulnya membantu para geriatrisen kami-kami ini saya ini geriatrisen ya inter-rease geriatrisen untuk bisa mengembangkan mestinya intervensi-intervensi yang targeted tujuannya apa memperlambat memperlambat proses penuaan saya gak tahu memperpanjang umur nanti kita diskusikan dan utamanya tentu juga menangani penyakit-penyakit terkait usia ini yang tadi saya sampaikan seiring menua seseorang itu biasanya penyakit-penyakit mulai bermunculan bahkan yang menyedihkan sebetulnya sekarang ini usia-usia 30 udah kena hipertensi kena diabetes saya punya adik usia 39 udah kena diabetes jadi memang ini tantangan artinya penyakit-penyakit kronik di geriatrisen itu kenapa makin cepat gitu harusnya kan makin di masa tua gitu ya itu di alam jadi mestinya kita bisa kemudian memperbaiki health span bukan life span tapi health span jadi usia tua tapi sehat begitu ya pelitian tentang oksidatif stres inflamasi itu kan sebetulnya adalah sumbangan daripada biomedik membantu terapi-terapi antioksidan anti-inflamasi yang bisa kemudian mengurangi efek-efek daripada penuaan nah ini adalah konsepnya ya saya kira teman-teman saya gak usah ngajar nih saya ngasih garam ke laut nih teman-teman pasti lebih paham tentang hal ini kan bahwa konsepnya sekarang itu adalah ini tadi ada dibagi tiga kan kategorinya tadi penuaan di tingkat seluler molekuler sistemik gitu ya dan ada 10 hallmark of aging di tingkat molekuler kita kenal ada genomic instability ya kemudian ada telomere shortening ya pemendekan tadi sudah disebut oleh prof jurnalis kemudian ada kelelahan daripada stem cell ada epigenetic alteration ya dan seterusnya ini kita lihat disini compromise otofagia jadi otofagia yang harusnya penting gitu ya pernah denger ya bahwa puasa itu memperbaiki otofagia itu kemudian diterganggu ya pada penuaan juga mitokondria dysfunction disfungsi daripada mitokondria itu di tingkat molekuler di tingkat seluler kita kenal ada seluler senesen ya ada stem cell eksosyen jadi kelelahan stem cell tadi dan komunikasi intraseluler yang berubah dan satu lagi adalah disregulasi daripada nutrisi di tingkat sistemik ini adalah teori-teori penuaan yang berkembang ya saya kira teman-teman mungkin lebih paham dari saya kan ini kan apa namanya ilmu biomedik ini ya nah ini disfungsi mitokondria ini yang juga cukup terkenal ya selain tadi telomere shortening kita tahu bahwa disfungsi mitokondria itu berkontribusi untuk men-diverse ya apa namanya penyakit-penyakit terkait aging jadi disfungsi mitokondria itu menginduksi terjadinya apa stress oksidatif gitu ya inflamasi apoptosis dan kemudian perubahan-perubahan metabolik dan konon penyakit-penyakit seperti ini alzheimer diabetes osteoporosis osteoartritis itu semua berhubungan dengan disfungsi daripada mitokondria tadi yang kita sebut penuaan di tingkat apa seluler tadi jawab sekalian pengetahuan mengenai ini jaras molekular dan seluler pada aging ini penting untuk apa untuk ini mengembangkan sebetulnya terapi longeviti yang menekankan pada health span pada usia tua tapi sehat bukan lifespan tapi health span jadi mestinya longeviti medicine ini memberikan insight untuk mengembangkan intervensi-intervensi yang mentarget pada mekanisme aging jadi penting sekali sebetulnya teman-teman peran teman-teman semua yang ada di biomedic pengetahuan tentang akar masalah dari penyakit kronik apa sih akar masalahnya bisa gak sih kita hilangkan ini yang jadi masalah sebetulnya penyakit-penyakit kronik degeneratif yang menyertai usia lanjut bagaimana kita kemudian bisa menyiapkan pengobatan yang bisa transformasi penyakit-penyakit terkait usia itu tantangan kita bersama sebenarnya teman-teman khususnya teman-teman dari biomedic yang memang harus nanti bersinergi dengan kami dari klinik jadi sebetulnya saya ingin merekankan betul ini health span ini ini adalah holy grail daripada geriatik medicine the aim-nya itu adalah health span sebetulnya sayangnya memang health span tidak selalu sejalan dengan life span yang kita inginkan kan yang ini ya panjang umur terus tapi gak usah 950 tahun lah prof 100 tahun juga udah oke gitu ya umur panjang itu sampai 99,99 tahun nah 1 bulan aja kemudian sakit gitu ya udah gitu kan itu yang kita harapkan kan bagaimana kita bisa mengekspan kita extend health span ini ini sebetulnya tantangan kita bersama jadi jangan seperti ini gitu ya kena penyakit cancer lah CVD lah diabetes demensia di tengah-tengah gitu pasien saya umur 55 tahun loh ada yang sudah kena demensia 55 tahun saya sedih banget gitu yang tadinya ceria ngobrol tiba-tiba kok kayak kita bisa lihat ya pasien demensia itu sebetulnya kalau udah terbiasa kita udah bisa lihat kita lihat sebentaranya ini demensia itu 55 tahun jadi sangat mudah jadi yang di usia yang sangat mudah dia udah kena nah ini kan kalau bisa tidak terjadi kita kalau bisa kan health span-nya seperti ini panjang sekali nanti ya sakit 1 hari 2 hari aja gitu ya kalau bisa begitu jadi kita harus memperpanjang ini sebetulnya health span instead of lifespan gitu ya ya panjang umur juga panjang umur juga penting sih tapi jangan sampai kita panjang umur tapi sakit-sakitan gitu kan ya gak problem itu saat ini Indonesia 62,8 tahun ya heal-nya ini health adjusted life expectancy-nya nah bagaimana dengan masa depan ya geriatik medicine di di apa di dalam ilmu biomedic barangkali ini teman-teman udah kenal semua ya istilah ini ya personalized medicine ya bahwa informasi genetik dan genomik itu mungkin bisa membantu kita ya memberikan terapi yang individual gitu ya sekarang di RSCM itu dikembangkan tuh BGS itu ya biomedic genetic ya science itu mulai dikembangkan khususnya pada pasien-pasien diabetes di Ekman itu sekarang biasa lah kemenkes kan karena wamennya kan orang endokrin kan wamennya jadi sekarang dikembangkan tuh apa jadi dikumpulkan lah itu ini genetik genomiknya itu informasi itu dikumpulkan ya ya tentu harapannya nanti diabetes karena diabetes kan masalah besar memang jadi kalau bisa memang itu bisa di apa di di stop gitu ya jadi pendekatan ini saya kira memang penting ya dalam pelayanan geriatri dimana pasien itu biasanya kan muncul dengan multi penyakit gitu ya multi penyakit multi obat gitu kan itu satu paket tuh multi morbiditas multi obat pula polifarmasi yang kadang-kadang atau sering kali inappropriate kalau polifarmasinya appropriate gak apa-apa tapi kalau inappropriate ya gak ada indikasi dikasih juga obat kadang-kadang sampai 20-25 obat nah itu udah ngaco tuh bisa terjadi kan Pak jadi sekarang ini memang sedang dikembangkan ya cancer terapi misalnya ini contoh-contoh ya teman-teman sekalian yang dicobakan ini apa menggunakan pendekatan tadi ilmu kedokteran personalized istilahnya yang lain lagi teman-teman ini contoh juga ya bahwa genomic study ini bisa mengidentifikasikan apa sih predisposisi genetik untuk penyakit-penyakit tertentu ya kan itu yang yang sebetulnya sedang-sedang dipelajari betul ya memungkinkan dengan demikian memungkinkan intervensi yang lebih dini gitu kan kalau kita bisa tahu apa sih predisposisi genetik pada seseorang ya demikian pula farmakogenetik ya bagaimana jin itu berpengaruh pada respon seseorang terhadap obat karena setiap orang bisa beda-beda ya respon terhadap obat-obatannya jadi ini contoh-contoh yang sebetulnya peran daripada biomedic science ya jadi teman-teman sekalian punya peran besar disini nah yang lain lagi adalah tentu saja advances ya jadi perkembangan kemajuan di bidang diagnostik dan terapi dimana MRI misalnya PET scan itu sudah dikembangkan sedemikian rupa ya melalui engineering biomedic sebenarnya teman-teman sekalian jadi ini penting ya bermanfaat ya untuk bisa mendiagnosis kondisi-kondisi seperti Alzheimer gitu ya dan demensia-demensia lain ya sedini mungkin demensia itu sekarang tantangan besar ya teman-teman sekalian pasien saya itu dari 10 itu 7 loh dibawa oleh keluarganya dengan demensia sedih banget ya ada yang masih ringan tapi ada yang sudah saya ceritakan saya sedih gitu melihatnya jadi itu masalah besar ya karena mereka menjadi tidak berdaya gitu ya sangat dependen terhadap orang lain tadi yang sampaikan prof jurnalis itu berkebalikan ya prof kita mestinya kan justru menjadi orang yang mandiri dan membantu semua orang gitu ini sebaliknya begitu demensia udah dan demensia makin lanjut makin lanjut sedih kalau diseritakan rata-rata dari 10 tuh 7 pasien saya itu demensia dibawa keluarga saya kadang-kadang mikir nih kenapa jadi pasien saya demensia semua apa dulu gak pernah apa gak ada ya dulu sekarang baru bermunculan atau memang dari dulu ada tapi gak diidentifikasi gak direkognize gitu ya baru sekarang teman-teman biomedik juga berperan loh sebetulnya berperan dalam menemukan tadi obat-obat baru ya misalnya bifosfonat pengembangan bifosfonat untuk osteoporosis menjaga densitas tulang mencegah frakturis itu semua adalah peran dari teman-teman sekalian nih para pakar di bidang biomedik nah yang lain lagi yang juga sekarang sedang dikembang dikembangkan adalah stem cell kan regenerative medicine and aging ini juga tapi sampai saat ini sejujurnya baru satu ya yang di approve oleh FDA gitu ya yang terkait dengan apa stem cell transplantasi stem cell untuk masalah keganasan yang lain itu masih dicoba di RSM itu kita kembangkan juga stem cell untuk pengapuran seni lutut misalnya ya tulang belakang tapi kelihatannya sekarang ini masih dalam tahap istilahnya itu penelitian dalam pelayanan ya jadi belum belum betul-betul bisa diterapkan karena masih apa namanya belum confirm sebetulnya apakah bisa digunakan ya berbagai jenis ya tisu stem cell embryonic stem cell macam-macam stem cell kayaknya kita mesti belajar juga sih kami saya sendiri masih belajar tentang stem cell ini sampai saat ini kelihatannya belum belum final ya masih hanya satu hanya pada kasus keganasan tertentu nah bagaimana kemudian perspektif geriatif dalam biomedic ini barangkali peran saya disini ya teman-teman kalau yang tadi itu teman-teman semua peran dari para pakar biomedic jawab sekalian yang pesannya adalah pesannya buat teman-teman para ahli biomedic mesti mempertimbangkan betul nih yang tantangan unik ya dan kebutuhan daripada lansia ini diharapkan tentu bisa memperkaya ya studi-studi yang akan teman-teman kembangkan ya sebagai peserta S3 ya apa sih yang unik pertama yang mesti ditekankan betul adalah pendekatan yang holistik holistik yang beyond disease ya kita saya selalu merekankan kita jangan lihat cuma satu penyakit 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 kita lihatlah the whole apa apa namanya problemnya manusianya yang kita obati bukan penyakit A penyakit B penyakit C dan menekankan betul pada outcome fungsional status fungsional kemandirian itu yang ditekankan betul oleh ilmu kiri adanya polifarmasi ya dan tata laksana obat-obatan mau tidak mau ya barangkali 50% lansia itu kemudian mengkonsumsi banyak obat tadi definisinya itu 5 atau lebih disebut polifarmasi walaupun tidak bisa dihindari sebetulnya pada kasus-kasus tertentu pada pasien-pasien tertentu bisa 10 bisa 15 obatnya tergantung penyakit sepanjang dia appropriate fine gitu ya tapi kalau dia inappropriate nah itu saya karena saya juga ada di evidence-based medicine saya selalu bilang lihat dulu evidence-nya ada gak itu apa evidence-nya buktinya ada gak untuk diberikan karena obat dikasih saya cari mana sih evidence-nya gitu ya jadi kalau ini cerita sedikit nih saya di rumah sakit saya di apa di RSM atau di medis saya suka cerewet dan mungkin karena saya sudah termasuk senior Prof jadi saya bisa didengar gitu saya suka cerewet ini gak perlu saya coret-coretin obat tuh ini gak perlu ini gak perlu ini gak perlu nanti datenglah Prof Yose Rosma itu kenapa kamu stop-stop Prof ada gak evidence-nya ayo kita sama-sama cari evidence-nya kalau gak ada evidence kenapa dikasih gitu loh kan udah bikin beban ginjal pasien menjadi berat gitu kan jadi mari kita bicara dengan evidence gitu jangan cuma berdasarkan pengalaman feeling gitu ya pengalaman penting tapi harus dilengkapi juga dengan evidence ya dan fokus pada preventive care ya dan kualitas hidup kita lihat satu-satu ya teman-teman sekalian jadi terkait dengan holistic sangat geriatri ini menekankan betul pendekatan yang holistic yang melihat itu beyond disease tadi yang saya bilang ujungnya adalah quality of life kan ya status fungsionalnya bagaimana kemandiriannya seperti apa itu yang lebih penting dari apa namanya semata-mata mengobati satu penyakit dua penyakit tersebut dan tentunya berharap bahwa biomedic ini proyek-proyeknya bisa mengembangkan pengobatan-pengobatan yang meningkatkan fungsi fiksik dan kognitif gitu ya ini tantangan nih teman-teman saya tantang teman-teman sekalian disini mudah-mudahan nanti keluar ya penelitian-penelitian yang bisa meningkatkan tadi fungsi kognitif ini contoh saja misalnya mengembangkan terapi-terapi untuk penyakit-nyakit neurodegeneratif ya kan mestinya biomedic bisa memperoleh manfaat ya dengan menekankan intervensi-intervensi yang mempertahankan activity of the living dan mobilitas itu itu yang pertama ya ini ini penelitian kami teman-teman sedih banget kan sebetulnya ya yang robust ini penelitian multi-center dari 10 center di Indonesia ini penelitian kami yang kami publish di Frontiers ya itu yang robust itu cuma 15,1% yang frail yang udah tergantung itu 18,7% yang pre-frail pre-frail itu artinya mereka punya penyakit-penyakit tapi masih terkendali gitu ya masih bisa lah melakukan aktivitas jadi satu di antara lima itu frail gitu kan sedih kan ini kita bicara konteksnya nasional ya Indonesia ya kita kumpulkan dari 10 center di Indonesia dapatkan data seperti ini ini kita maunya kan kita pindahin nih yang frail pindah ke pre-frail yang pre-frail naik ke robust gitu itu kan harapannya ya jadi teman-teman ditantang nih bagaimana kita bisa meningkatkan gitu ya fungsi-fungsi fisik kognitif gitu teman-teman sehingga yang pre-frail karena ini kondisi dinamis dia bisa bisa pindah ya nah itu saya kira tantangan sekali lagi ini saya tantang banyak tantangannya teman-teman sekalian yang berikutnya terkait dengan polifarmasi ya kita tahu nih tadi lansia penyakitnya ada diabetes hipertensi apa lagi dislipedemia osteoporosis osteoartritis lengkap ya mau gak mau kan obatnya juga bisa 10 bisa 13 15 jadi tantangannya nih bagaimana teman-teman peneliti biomedik ini bisa menyadari pendekatan dari drug development dan prescribing practice among older drug mengembangkan terapi-terapi yang targeted gitu supaya bisa terhindar dari inappropriate polifarmasi ini tantangan sekali lagi ya buat teman-teman sekalian ya itu kedua ya aspek kedua ya emphasis yang pertama tadi menekankan pada functional outcome polifarmasi dan tata laksana obat-obatan yang ketiga adalah multi morbidity ya tadi penyakit yang banyak dan integrated care jadi penting sekali ini pendekatan yang interdisiplin tadi saya jelaskan lebih jauh tentang ini ya mendorong kolaborasi antar spesialisasi ini penting ya tadi sudah disampaikan oleh prof jurnalis di rumah sakit ada ya prof ya tempat dimana ada apa kolaborasi-kolaborasi yang tentunya diharapkan bisa memperbaiki patient outcome tapi jangan yang terjadi begini ini terjadi bahkan di RSM suka menjadikan juga ya tadi saya bilang dokter A kadang-kadang gak ngeliat pasiennya cuma lihat di status nulis penyakit lalu kasih obat karena masalah demensianya nanti dokter satu lagi ngasih obat lagi yaudahlah tadi giliran saya yang ngeliat ini obatnya banyak banget saya bilang pasiennya dengan baru kemarin saya habis agak marah sedikit sama karena pasien itu dengan kolangiokarsinoma kolangiokarsinoma kanker di apa empedu ada memang ada demensia ya pernah stroke ada demensia tapi kolangiokarsinomanya sudah menyebabkan penurunan berat badan 15 kilo ya dalam waktu beberapa bulan ada tanda-tanda metastasis terus masih dilakukan pemeriksaan macam-macam macam-macam pemeriksaannya obatnya juga jadi banyak sekali saya bilang coba deh lihat ini berapa lama prognosisnya kan kita bisa tahu sebetulnya kasus-kasus ini yang penting adalah paliatif kan bagaimana meningkatkan kualitas hidupnya di akhir hayatnya kan itu yang lebih penting tapi ini enggak jadi setiap itu obat untuk ininya aja dikasih lah apa arisep dikombinasi sama abiksa dikasih lagi emang kamu mau apain ininya kognitifnya sekarang bikin dia happy atasi rasa nyerinya atasi mualnya misalnya jadi apa ya melihat pasien itu harus holistik yang saya bilang jadi jangan cuma melihat penyakit demi penyakit tanpa melihat sebetulnya ini pasiennya seperti apa sih gitu saya bilang saya ulang saya suruh ulang ujiannya saya ulang dulu kalau kamu belum bisa saya enggak luluskan jadi konsep-konsep itu yang menurut saya penting diperhatikan komprehensif treatment itu penting mempertimbangkan interplay antar multiple condition dan ujungnya adalah overall well being daripada pasien itu konsep yang harus dipegang untuk pasien geri nah teman-teman dari biomedic mestinya bisa mengadres the whole patient rather than isolated diseases karena multimorbiditas itu satu kenisayaan yang memang umumnya terjadi pada pasien-pasien lansia nah kenapa penting tadi ya saya sudah sampaikan ini teman-teman lansia itu frequently ya menghadapi tadi fragmented services dokternya banyak ya dan bolak-balik ke rumah sakit A B, C, D saya bilang dokter shopping datang ke dokter A ke dokter B dokter C gitu ya termasuk juga farmasi jadi ini ini adalah masalah lansia kadang-kadang juga susah mengakses ya kemana mereka harus berobat ada ajaism itu juga tantangan tau ya teman-teman ajaism ya udahlah udah tua biarin aja lah ya kan termasuk tenaga kesehatannya juga begitu loh sama ya ini attitude yang menurut saya tidak benar gitu ya dan gak ada intervensi ya untuk bisa mengoptimalkan intrinsic capacity and functional ability ya tadi saya jelaskan tentang itu jadi penting sekali integrated care is important ya penting banget bisa membantu lansia itu untuk bisa memaksimalkan kapasitas intrinsiknya dan abilitas atau kemampuan fungsionalnya kita lihat ya jadi teman-teman mestinya kan begini ya jadi functional ability itu kombinasi dan interaksi antara intrinsic capacity dan environment ya jadi orang misalnya dia matanya udah terganggu perlihatannya ya kan berarti intrinsic capacity-nya kan udah menurun tapi dengan dibantu kacamata environment dia bisa melihat kembali dengan baik gitu kan dia udah susah berjalan tapi kalau dibantu dengan tongkat jadi sebetulnya tadi makanya status fungsional kan kemandirian itu kan yang menjadi target kombination of all ini intrinsic ya physical and mental capacity ya ditambah dengan environment jadilah functional ability sebetulnya itu yang disasar sekarang healthy aging nah yang terakhir ini fokus pada preventive care dan kualitas itu jadi ini cornerstone-nya daripada geriatik medicine adalah preventive care nah saya mau sampaikan sebenarnya ada hal sederhana nih teman-teman sekalian diet exercise and social engagement itu ternyata sangat penting ya jadi mari teman-teman biomedic kesini nih arahnya ya preventive care and memprioritaskan intervensi yang meningkatkan sekali lagi daily functioning status fungsional dan well being nah ini yang menarik ya saya sampaikan teman-teman ini jadi proper physical activity and nutrition ini kata-kata kuncinya ya jadi mestinya teman-teman dari biomedic bisa membantu mencarikan solusi ini untuk ini ini contohnya saja ya teman-teman sekalian ini pillar of aging ya pillar of aging nih ada makromolecular damage ada stress tadi disregulasi stress apa respon disruption dalam proteolysis ada metabolik disregulasi tadi kan yang saya sampaikan inflamaging stem cell explosion dan ternyata ternyata kenapa nih udah mulai bosen kayaknya nih exercise ini teman-teman bisa menghambat ini semua loh sederhana kan exercise satu lagi tadi nutrisi itu pakarnya Pak Profasli itu ini pillar of aging ini bisa dihambat nih sama exercise jadi saya mau ajak teman-teman sekalian jangan duduk aja ayo bergerak tadi pagi saya masih coba lari 3 kilo kalau Sabtu Minggu saya lari 8 kilo enggak ini saya mau bilang itu itu hikmah atau apa namanya berkah dari pandemi sejak pandemi saya sadari bahwa itu penting dan saya masih lakukan itu sampai sekarang Pak karena tadi mau ke sini makanya saya cuma 3 kilo tapi kalau Sabtu Minggu Jumat apa hari Sabtu Minggu itu sudah pasti sekitar 8 kilo saya kalau enggak kuat ya jalan lari mari bergerak karena ini terbukti nih saya percaya karena alam semesta ini bergerak semua jadi kita harus terus bergerak tadi makanya saya ajak tadi kan mau naik lift saya bilang enggak mau naik lift saya naik tangga aja harus begitu dan itu mulai dari di kita sebelum kita ngajarin orang lain kan ya jadi mari karena exercise ini terbukti literaturnya coba cari deh systematic review meta-analisisnya sangat banyak terkait exercise dia bisa menghambat aging proses jawab sekalian jadi biomedical research ini penting ya tapi memang menemukan secara in vitro kan enggak langsung bisa diterapkan gitu ya ada proses panjang nih sebetulnya ya ada apa namanya yang harus dikembangkan ya biology of aging mengembang teknologi ya jadi research-research translational jadi inform consent itu juga penting ya makanya penting banget nih geriatrician bekerjasama dengan peneliti biomedic gitu loh ya untuk bisa menavigate ini tantangan ini ya untuk pengembangan kemajuan biomedicine ya yang etis ya tapi penting tuh etis ya kan itu tantangannya sebetulnya ya kan pelitian pada binatang lalu enggak bisa langsung diterapkan pada manusia karena ada masalah etik gitu kan disitu sedikit saya menambahkan tentang pelayanan karena ini tadi prof jurnalis minta sedikit tentang ini ya layanan geriatri jadi saya tahu ini sedikit aja ya Pak Afrudit mohon maaf kalau terkait dengan layanan geriatri saya kira teman-teman tahu ini kan ya saya enggak tahu apa tahu enggak peraturan permenkes udah ada permenkesnya permenkes ya yang memberikan arahan bagaimana memberikan pelayanan geriatri di rumah sakit permenkes yang bisa memberikan arahan bagaimana pelayanan geriatri di puskesmas itu udah ada semua sebetulnya ya jadi ada juga rang ya rencana aksi nasional dimana ada strategi 2 meningkatkan kuantitas kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang santun lansia dan akses terhadap pelayanan kesehatan kesehatan serta long term care nah ini adalah pelayanan kesehatan geriatri di Indonesia tadi kan berdasarkan permainan cash tadi ada yang sederhana cuma ada rawat jalan home care ada yang lengkap ada rawat jalan rawat inap akut home care sempurna itu tambah dengan day care kemudian yang paripurna itu ada respite ada tempat menginap kalau pas liburan gitu ya orang tuanya keluarga anak-anak pada pergi dititipin gitu ya disitu ada ruang psikogeriatrik respite home care dan hospice ini kan layanan yang ditawarkan atau di di introduce atau di berikan oleh di permen cash ke depan barangkali nanti akan begini ada pelayanan berhasis rumah karena pada dasarnya lansia itu gak suka dirawat rumah sakit ya jadi non-acute home care dan hospital home telemedicine satu lagi ya ini juga yang dikembangkan ini karena teman-teman banyak yang dari klinik makanya saya perkenalkan ini juga ya sedikit lagi barangkali nah ini yang saya juga ingin sampaikan sebetulnya kalau kita merujuk pada WHO Wadang Kesehatan Dunia mereka mengingatkan kita tentang ini kemarin kami diundang lagi ya Decade of Healthy Aging 2020 2020 2030 tinggal 6 tahun lagi loh kita udah nyampe belum gak sampai sini ini 4 faktor yang diminta untuk diselesaikan pertama lingkungan yang santun lansia long term care ini saya agak protes nih long term care saya bilang jangan yang di panti-panti dong saya bilang long term care yang di rumah aja kemudian nah tadi ini satu lagi pemberantasan AJism janganlah kalau udah tua terus ya sudah lah gak usah dipapain gitu ya mestinya gak bisa begitu ya dan pelayanan kesehatan terintegrasinya saya akan fokus disini pelayanan kesehatan terintegrasi Decade of Healthy Aging teman-teman ini yang saya mau menekankan disini ini dimanapun ini di rumah sakit ya penilaian yang komprehensif ini sangat penting kita disebut sebagai P3G pengkajian paripurna ya jadi semua pasien geriatri itu harus menjalani pengkajian paripurna pada pasien geriatri ini hasilnya sudah ada meta-analisisnya ada berdampak baik untuk kesintasan ya survival fungsi dan kualitas hidup jadi sehogiannya apakah itu di puskesmas apakah itu di rumah sakit rumah sakit itu dirawat inap utamanya mestinya kita terapkan pengkajian paripurna pasien geriatri yang ini komprehensif geriatri assessment ini yang melihat semua aspeknya ini jadi bukan hanya penyakitnya tapi juga nutrisinya frailtynya inappropriate polifarmasinya ya kemudian ada status fungsional tadi lalu fungsi kognitifnya dengan MMS diukur ya depresinya adakah ya dengan jatik depresi dan bagaimana caregiver burdennya pun penting ya ternyata merawat pasien dengan demensia itu berat sekali ya sehingga penting sekali dikaji juga apa bagaimana beban daripada pengasuh lansianya ini hanya penjelasan saja jadi prinsip-prinsip acute care ya patient center care ya frequent medical review harus di review secara frequently early rehabilitation penting banget jangan kelamaan berbaring terus gitu ya dan ini buat Pak barangkali buat Pak Safian ya prepare environment ternyata dengan melakukan ini false-nya turun functional decline-nya turun dan lebih pendek masa perawatan di rumah sakit saya gak bisa panjang-panjang kali ya cerita tentang ini ya dan yang jangan lupa adalah pelayanan tim multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin kerjanya interdisiplin bukan multidisiplin jadi bersama-sama mengkaji membahas tidak menetap mendahulukan ego dari dokter tapi kepentingan pasien tadi harus mau legowo bilang bahwa ini obat ya sudahlah obat yang saya sarankan gak usah diberikan misalnya tadi karena pasien mungkin gak butuh itu saran-saran kita mungkin tidak perlu diterapkan itu pentingnya kita diskusi round table discussion itu penting sekali dilakukan slide berikutnya saya sampaikan sedikit ini kolaborasinya ya teman-teman idealnya satu pasien itu dikaji secara interdisiplin gak hanya DPJP-nya tapi spesialis yang lain masuk perawat tapi realitanya teman-teman ini masih jadi masalah BPJS-nya belum dukung Prof kan masalahnya ini akhirnya apa yang terjadi di RSM pun terjadi setiap hari pasien itu hari ini dia ke poli gastro besok dia ke poli pinjal itu yang terjadi kenapa? karena BPJS gak mau dalam satu hari ada dua pelayanan jadi ini masih jadi tantangan jadi yang ideal seperti ini tapi makanya penting satu tempat kan kalau pasien swasta gak ada masalah pasien rawat pasien BPJS jadi masalah karena BPJS tetap maunya satu hari satu pelayanan begitu lebih dan ini dia gak mau jauh gak mau bayar tuh jadi ini masih realita yang terjadi belum mendukung pendanaan pelayanan terpadu padahal konsepnya memang tidak usah semua geriatri harus pelayanan terpadu kan tergantung kasusnya juga sedikit lagi nah ini yang saya ingin tekankan betul jangan hanya kuratif tapi preventif teman-teman makanya ini vaksinasi yang saya tunjulkan disini mestinya jangan lupa itu juga dilakukan kita udah berapa kali di masa main case yang dulu minta ini vaksinasi diberikan kemudahan dong prof jangan bayar gitu nyatanya tetap harus bayarkan vaksinasi padahal ini bagus kalau bisa pasien yang gak pada sakit kan ya sehat-sehat kan negara senang gak tau dokternya senang apa gak kalau pasiennya sehat semua senang dong harusnya baik saya kira itu sejauh sekalian ini sebagai kesimpulan kita di 2015 tuh lansia udah lebih banyak daripada balita jadi yang penting lifespan important tapi healthspan healthspan tadi more important jadi bagaimana tua sehat di masa tua setua mungkin kalau sakit cuma sehari dua hari aja gitu lalu meninggal dan ini ada tadi 10 hallmark of aging saya gak usah bacakan aging ini berhubungan sekali dengan physical activity dan nutrisi jadi mari bergerak terus bergerak ini penelitian kami kami gak laporkan jadi sarcopenia frarity dan malnutrisi itu tiga apa tiga tungkus jarangan ya jadi ini penting sekali ini great concern buat kita dan jangan lupa perlu penimbangan ethical and social consideration hospital based genetic medicine healthcare service ini bisa di deliver secara konvensional multidisiplin team ini harus mengadopsi approach interdisiplin bukan multidisiplin kebayang gak multidisiplin itu setiap dokter aja ngasih rame-rame tapi masing-masing ngasih resep interdisiplin itu kita duduk bersama kita bahas bersama bikin WA group bersama untuk bahas kasus gitu kan dan mau menerima menghormati pandangan sejawat atau bahkan perawat gitu ya dalam tata laksana pasien ini acute care tadi saya sampaikan ternyata terbukti ya bisa bermanfaat P3G pengkajian paripurna pasien geriatif atau comprehensive assessment itu kuncinya leading to holistic management tata laksana yang holistic dan referral untuk the best outcome of older adult saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada akhirnya memang kita kan tujuannya ini ya bagaimana kita bisa menambah apa namanya bukan usianya ya tapi apa namanya kesehatan ya yang ada di usia tua saya kira itu teman-teman sekalian Prof yang bisa saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah sesama dengarkan kuliah dari Prof Ati buat kita bersama terima kasih Prof dan sekena lagi mari kita hapus dulu kuliah pagi hari ini selanjutnya mungkin kita bisa berbagi beberapa hal bertanya atau mungkin memberikan pendapat tentu bagi sejawat dokter yang hadir di dalam ruangan ini maupun yang berada di dalam zoom meeting dua pertanyaan pertama untuk termen pertama ini kita berikan silahkan oh iya untuk Prof silahkan duduk di sini dulu Prof ya dari Prof Fasri silahkan Prof terima kasih banyak nih Prof sangat memberikan pencerahan pertanyaan saya pertama begini sekarang kan seberapa jauh kita bisa rely on home care ya dan ada dan ada preconditioning yang harus dilakukan di tersedia di keluarga sehingga orang-orang tua ini bisa diserap dan lebih apa lah lebih friendly gitu ya dan kemudian dan kemudian banyak sekarang apa nih real estate ini sudah membuat kampung-kampung lansia sementara juga panti-panti lansia saya lihat juga menawarkan walaupun tidak lengkap benar karena di panti settingnya beda dengan zoning yang khusus untuk lansia di real estate nah kemudian bagaimana juga kita menyiapkan SDM karena sekarang seperti Jepang Korea dan lain-lain itu kan lansianya sangat dasar dan mereka butuh home care ya dan dia membuka diri untuk adanya orang-orang untuk datang ke sana mudah-mudahan Indonesia yang bonus demografi ini kalau tidak punya pekerjaan dalam negeri kita cari dolar di luar dalam konteks pelayanan lansia yang mudah-mudahan pendidikan itu memperkuat juga SDM lansia kita dalam negeri jadi bagaimana mengkombinasi ini itu pertanyaan pertama yang kedua kami di RSI provinalis saya sudah bisa-bisi tadi bisa enggak segera kita coba adakan rapat multidiscipline itu jadi nanti saya bayangkan jajaran manajemen rumah sakit dan ilmu-ilmu klinik yang berhubungan dengan lansia yang design awalnya rumah sakit sudah disiapkan oleh provinalis tapi belum teroperasional itu kenapa kemudian nanti dari S2 dan S3 biomedic pertama yang berminat lansia dan saya lihat juga untuk holistik ini Pak Endi karena Islam itu bisa banyak sebetulnya memberikan ketenangan ya kan tambah nanti teman-teman dari psikologi jadi kalau kalau kita kombinasi ini rapat multidiscipline tadi itu kami ingin mencoba tuh bisa enggak antara rumah sakit dengan universitas dengan segala disiplinnya itu duduk di bawah leadership dari provati pertama kita bocorin aja dulu apa yang selama ini kita jalani untuk level brainstorming kemudian baru kita petakan siapa akan melakukan apa kapan dan bagaimana secara bertahan melakukan integrasi ini terima kasih terima kasih prov provati silahkan lanjut baik prov pasti pertanyaannya susah-susah nih jawabnya nih iya prov yang pertama ya tentang home care ya prov tadi ya sebetulnya prov kalau kita lihat memang tren sekarang itu memang berkembang ke arah sana prov ke arah home care tadi karena karakteristik lansia itu memang lebih senang di rumah mereka tuh enggan sekali ke rumah sakit ada sih yang senang ke dokter tapi sebagian 50-50 lah prov itu memang lebih suka dilayani di rumah dan memang home care itu memang salah satu prov kalau kita lihat dari permen casnya juga ada ya prov home care itu selalu ada pada setiap jenis kelas layanan itu ada home care di situ nah memang ada syaratnya sih sebetulnya untuk bisa penyelenggaraan home care yang baik tentu harus ada pelatihan dulu prov ya kan harus ada pelatihan baik tenaga kesehatan yang datang ke rumah biasanya kan di awal itu adalah dokter bersama dengan perawat tapi pada akhirnya biasanya perawat yang akan hadir jadi memang perawatnya biasanya kita bilang sebut perawat gerontik jadi perawat yang memang kita latih untuk bisa memberikan pelayanan di rumah nah di sisi lain di rumah juga ada yang namanya tadi caregiver kan prov pengasuh pengasuh itu bisa keluarga bisa juga orang yang memang secara dibayar ya prov ya nah itu juga harusnya dilatih kami beberapa waktu yang lalu selalu mengadakan tuh prov pelatihan-pelatihan untuk caregiver tadi pengasuh lansia yang memang mereka tahu bisa bekerja sama jadi biasanya kita berikan tadi prov comprehensive genetic assessment yang tadi saya bilang itu kita kasih toolsnya jadi mereka bisa mengisi dan memberikan laporan kepada kita setiap kali datang mereka laporkan ini loh bukan cuma tensi ya prov tapi juga bagaimana status fungsional kognitifnya yang semampu mereka terutama nutrisi sebetulnya asupan makan itu kita ajarkan kepada mereka dan mereka membuat catatan bikin buku harian untuk dilaporkan kepada tenaga kesehatan yang datang ke rumah sekali lagi prov tantangan besarnya adalah BPJS tadi prov karena home care itu belum disupport oleh BPJS jadi itu bisa berjalan saya bekerja juga di medistra ya prov di rumah sakit swasta itu jalan prov jalan sekali disana karena memang ya gak ada masalah pasien membayar untuk itu gitu jadi saya kira home care memang harus dikembangkan karena memang ciri khas lansia sekali lagi tadi memang lebih senang dirawat di rumah jadi kalau bisa memang adakan pelatihan-pelatihan tadi prov untuk bisa merawat lansia di rumah jadi ketika pasien selesai di rumah sakit discharge planning pulang nah waktu pulang itu kita siapkan betul apa yang mesti kita siapkan caregivernya kita latih perawatnya juga tentu saja sudah terlatih untuk bisa mengadakan pelayanan di rumah kira-kira gitu prov untuk home care ya ini sebetulnya mimpi kita juga prov kampung lansia saya udah lama mimpi tuh mimpi makanya gak tercapai karena mimpi kali ya kalau visi barangkali tercapai ya prov apa namanya itu kan di luar seperti itu ya kan hostel-hostel itu disiapkan untuk lansia jadi dulu kita pernah punya tanah gitu di Jawa Barat untuk dikembangkan nih prov kampung lansia tapi sekali lagi memang yang penting adalah tadi ada SDM-nya gak gitu prov ya SDM-nya dokter mungkin gak penting-penting amat dokternya tapi perawat dan juga tadi para pengasuh lansia itu prov yang kita siapkan betul untuk bisa mengelola ini kami prov angkatan saya udah mulai diskusi tuh tentang itu kita bikin yuk sama-sama yuk nanti kita tua gak usah tergantung sama anak-anak udah kita sesama kita aja saling bantu-membantu gitu di Lido itu di atas naik ke atas di Lido itu indah sekali hijau dingin dan ustadznya ini dia udah punya masjid yang besar udah punya kompleks sekolah sampai malah mereka merencanakan memberikan guru dia sudah mulai menawarkan rumah-rumah untuk lansia-lansia ini dia sediakan kaplingnya apa beli sendiri apa perkamar apa-apa tapi dari si kesehatannya belum mau gak perwati kita perkenalkan dengan apa ini supaya kampung namanya kampung makfiroh bisa dilihat di google nanti dan ustadznya saya kira sangat visioner lah kami menjanjikan waktu itu ya progenalis ya tapi kita membayangkan nanti kalau ada apa retret dari keluarga kesana karena dia juga menerima saat ini apa namanya pengajian Jumat malam Sabtu minggu kemudian ada yang keluarga-keluarga yang kalau dalam hari-hari tertentu datang kesana kemudian secara reguler dia juga melakukan pengajian-pengajian Sabtu minggu itu bisa 200 bisa 100 bisa berkelompok jadi multi-multiproposis lah tapi yang enggelansia ini saya kira sangat-sangat mungkin kita apa kembangkan dan dia siap untuk kerjasama tinggal lagi Prof Hati nanti makasih ya Prof yang berikutnya Prof tadi saya setuju Prof psikolog itu penting banget loh pasien-pasien tadi saya sampaikan ya Prof pasien kita itu saya pribadi tadi saya bilang dari 10 pasien itu pasiennya itu dengan demensia dengan depresi kesepian apa ya saya gak tau deh saya juga ngerasain anak saya kan jauh ya Prof di luar jadi memang kita tuh apa namanya butuh sebetulnya tadi psikolog itu kami butuhkan beberapa pasien saya kirim kirim apa untuk apa Prof untuk hipnoterapi salah satunya hipnoterapi kebetulan ada teman sejawat yang belajar khusus tentang hipnoterapi karena tadi dia merasa kesepian merasa hidup gak berguna dan seterusnya itu kasus cukup banyak loh pada jadi sebetulnya memang peran psikolog klinikal psikolog kali ya psikologi klinik ya itu besar sebetulnya untuk mengelola kasus-kasus seperti ini Prof jadi betul multidisiplin rapat multidisiplin kemudian melihat ya Prof apa sih masalah-masalah yang ada pada pasien apakah ada problem psikososial yang kompleks yang perlu di apa namanya perlu dikelola dan disinilah peran daripada psikolog bisa psikiatri juga bisa tapi psikiatri kan biasanya lebih banyak ngasih obat gitu ya Prof ya psikolog barangkali bisa lebih kalau ada psikoterapinya gitu bisa dilakukan dan masuk dalam anggota tim jadi tim tadi tim terpadu tadi tim terpadu geriatri sampai sekarang sih di RSM kami masih melakukan setiap hari Rabu itu ada ada apa rapat bersama ya masih ingat gak Pak Sarf dulu kita selalu adakan Jumat itu ronde kita keliling lihat pasien hari Rabu itu kita diskusi kasus nah disitulah teman-teman itu hadir dari farmasi juga hadir dari apa apa namanya dari psikiatri hadir rehab medik gitu Prof itu duduk bersama tapi sekali lagi tadi Prof memang yang masih menjadi keprihatinan adalah support dari BPJS itu tantangan besar padahal pasien kita kan 80% Prof BPJS gitu loh kalau di swasta saya gak ada masalah Prof tapi di RSM itu aduh sedih banget gitu mereka semua ditanggung Prof di luar itu ditanggung semua iya kan kalau disini nih memang ya udahlah gak usah diomongin Prof obat cuma kalau bicara jujur iya Prof ada perannya pasti kan karena problem tadi kan bio, psiko, sosial, spiritual kan Prof masalah yang harus kita lihat jadi mestinya agama punya peran disitu Prof ya tinggal nanti karena gini tantangan besar tadi saya bilang kasusnya banyak ya Prof pasiennya banyak waktu yang tersedia gitu loh Prof untuk lakukan assessment tadi kan tapi biasanya kami memang lihat case by case gak semua kasus juga harus didekati dengan itu ya Prof pendekatan dari pendekatan agama sih menurut saya sangat baik Prof tapi mungkin tadi sekali lagi dari sikian kita kan biasanya punya kasus misalnya 20 gitu ya Prof mungkin 1-2 kasus gitu ya Prof memerlukan tadi pendekatan spiritual pendekatan psikologis jadi kita biasanya kita tapis dulu tuh Prof kasus-kasus yang ada dari 20 yang kita rawat berapa yang harus kita diskusikan gitu kan ya mungkin dari 25 orang yang akan kita bahas bersama gitu ya kemudian dari 5 mana nih yang kelihatannya memang memerlukan tadi pendekatan agama saya kira penting Prof penelitian kemarin saya baru muji muji SP2 SP1 Prof spesialis menarik Prof dengan mendengarkan murotal membaca Quran Prof itu ternyata bagus banget ya Prof ya hasilnya pada pasien lupus pasien lupus kan banyak problem psikologis ya Prof kualitas hidupnya membaik aktivitas lupusnya menurun Prof itu bagus saya suruh publikasi tuh PPDSnya jadi betul bahwa ternyata hanya dengan mendengarkan saja apa bacaan Quran itu ternyata memperbaiki kualitas hidup daripada pasien-pasien lupus tersebut jadi saya percaya sih Prof sebetulnya itu punya peran gitu loh hanya memang kalau di tataran apa di lapangan kadang-kadang itu tantangan waktu satu Prof ya karena pasien kalau paling pasien BPDS puluhan tuh satu hari bisa seratus pasiennya nah pasien rawat jalan rawat inap 20-30 nah itu kadang-kadang kita kesulitan untuk mengatur waktunya tapi ide-ide Prof bagus tuh tadi tentang agama dan psikologi psikologi udah kita terapkan Prof saya cukup banyak mengirim kepada teman-teman yang punya keahlian itu hipnoterapis itu Prof memberikan psikoterapi dari hipnoterapi ya ya Prof baik terima kasih Pertama seperti saya bilang tadi rumah sakit Yarsi itu salah satu layanan unggulannya itu adalah lansia makanya makin gemuk itu udah pasti tapi kita belum siap untuk layanan saya ingin nanti Prof Ati bisa ketemu satu kali lagi dengan kita khusus memberikan macam mata pelayanan itu kita menangkap satu inkles khusus untuk orang tua itu sehingga yang tadi terintegrasi itu dapat diwujudkan itu satu yang kedua kita juga punya program studi dokter keluarga layanan primer tapi dalam psiklos tadi yang saya lihat dari Prof Ati gak kelihatan ada dokter umum ada tapi dokter keluarganya gak ada dimana dia anunya itu yang ketiga kita juga punya layanan personalized medicine sudah ada di kita ada Prof Sultana yang dari Semarang pindah ke Jakarta kosong itu jadi kita sudah memiliki layanan seperti itu dan untuk mendukung itu kita punya lembaratorium yang saya kira sangat mendukung kita punya DNA scruncher 2 biji jadi kita melakukan pemeriksaan pengusahaan yang terkait dengan sel dan apartemennya sampai kepada mitokondria dan sebagainya tadi itu nah kemudian kita juga punya dan sekarang sedang dikembangkan yang baru yaitu kita ingin juga produksi sem produksi sel baik sel punca maupun sel dewasa dan kemudian juga secretum dengan ya semuanya itu jadi untuk mendukung lansia ini kita siapkan banyak sekali laboratorium yang sudah berfungsi ya nah kemudian memang masalah yang dihadapi dengan layanan BPJS itu siap belum ada mungkin gue perangkan bukan lansia jadi dia menunjukkan dirinya sendiri kalau sudah sebuah orang-orang dia nah kemudian yang disampaikan propusim ini itu bisa cocoknya kan kalau lansia sehat kalau ada lansia yang dipendent orang lain tentu agak susah jadi mungkin ada pemikiran mana yang bisa ditemukan di pondok mana yang berangkali bisa ada keluarga atau pendamping saya tidak tahu karena ciri-ciri orang lansia itu kan boleh berlupa dan di Jepang di Jepang itu sering kecelakaan terjadi di kamar mandi jadi sehingga perlu ada tempat-tempat kamar mandi khusus untuk lansia saya kira itu kan tidak sembarangan itu dan kami juga selagi mikirkan hospice untuk lansia jadi kalau dia dirawat di rumah sakit selesai sembuh ada hospice berangkali karena sebesar di kota besar orang kan tidak punya rumah lagi ada cuma apartemen kamarnya cuma dua atau tiga jadi kalau anak sudah ada lansianya orang suanya tidak ada tempat nah ini juga menjadi masalah bagaimana penampungannya itu nah oleh karena itu kita bayangkan ada hospice tapi ada kawan-kawan yang sekarang sudah maju ada rumah sakit apa namanya rumah sakit lansia seperti di Bogor nah saya ingin tahu tahu perkembangannya bagaimana dan perulia sekarang juga mengembangkan adalah yang mana laboratorium untuk khusus lansia nah ini jualannya ada macam-macam ya jadi artinya marketnya terasa gemuk karena dia peruliaan itu buka laboratorium di Metro Polo Indah jadi tempatnya kelas 1 itu nah jadi banyak hal ya barangkali perlu kita bicarakan lagi saya ingin sekali Pak Asli bisa diskusi lebih khusus mengenai kita kisah saja ya baik makasih hebat nih Prof jurnalis nih saya kagum nih kagum sekali iya Prof dua-duanya itu saya diajak awalnya dulu malah waktu yang Bogor itu Bogor senior hospital ya Prof BSA saya diminta dulu saya ikut masuk ke dalam waktu itu ini Prof Suwandi kan dari medisra orang medisra yang punya sih bukan beliau tapi beliau kelihatannya punya saham di sana jadi saya diminta waktu itu salah satu komisarisnya lah gitu tapi saya saya gak punya saya takut saya gak amanah itu Prof saya sibuk banget ya begini Prof konsepnya bagus konsepnya bagus tapi lagi-lagi ujung-ujungnya duit ya Prof tantangannya itu karena ya tadi masalah biaya itu gini Prof layanan itu rumah sakit itu kelihatannya kalau menurut pengamatan saya kalau tidak ada kan gini geriatri itu lebih kepada pelayanan yang sifatnya non-bedah ya Prof kalau gak ada tindakan pembedahan itu gak bisa survive itu yang saya lihat jadi Bogor senior hospital itu konsepnya oke fasilitasnya lengkap mereka bahkan punya juga tadi kayak hostel-hostelnya itu di belakangnya ada perumahan juga untuk para lansia itu tapi kayak kendala yang mereka alami tadi Prof masalah pembiayaan karena kelihatannya apa ya tadi pengamatan saya sih begitu Prof rumah sakit itu perlu ada tindakan-tindakan operasi itu baru bisa hidup gitu ya kalau gak Prof tapi kalau ya harus sekali kalau kaya gak apa-apa Prof kalau saya lihat seperti itu jadi tapi kelihatannya ke depan memang kebutuhan itu makin besar Prof karena memang lansia itu ya betul mereka saya udah mulai berpikir Prof tinggal di rumah besar di rumah itu ngapain cuma berdua gitu Prof anak kan udah gak ada di rumah jadi kadang-kadang saya udah jok gitu ini kenapa ya kita cuma berdua lihat di bawah tuh ruang besar yang anak-anak aja yang main-main di bawah tuh anak-anak orang luar anak pengasuk asisten rumah tangga gitu kan kenapa gak kita bikin tadi tadi Prof apa semacam Prof mungkin tahu di daerah Sentul di Sentul tuh ada Prof layanan untuk lansia bukan hanya yang sehat loh Prof layanan untuk yang sakit juga jadi mereka punya satu namanya kayak nursing home Prof dalam tanda petik rukun ya rukun senior iya iya betul ya itu ya nah itu mereka melayani menerima orang-orang tua sehat tapi juga orang-orang tua yang sakit disitu Prof jadi ada tempatnya nah tentu saja ada perawat harus ada disitu dokter yang datang secara berkala juga ada disana tapi itu sekali lagi biayanya besar untuk bisa tinggal disana berapa puluh juta mahal ya mahal ya mahal Prof per bulannya itu bayar kalau gak salah saya lupa ya berapa belas juta 15 jutaan kalau gak salah per bulan jadi memang itu tadi kalau swasta begitu dia swasta jadi mereka mereka minta bayar tapi bukan gak ada tadi yang Prof bilang orang tua sehat ada disana yang udah gak mau kayak tadi saya bilang saya kadang-kadang pingin juga udah tinggal rame-rame sama teman-teman sebaya gitu kan daripada di rumah kita kan kesepian dia kan punya teman sebaya gitu ya nah apa karena di luar kan begitu Prof ya kan kalau kita lihat ke Amerika lah ke Belanda saya kan keliling-keliling itu udah lihat seperti itu jadi happy kita main kita jalan kita bikin seminar bareng jalan bareng gitu kan Prof tapi ada juga untuk ruangan yang digunakan orang-orang yang udah mulai sakit yang sakit orang demensia orang sakit-sakit yang berat itu dirawat disana jadi kayak semacam kombinasi antara hostel dengan nursing home gitu kira-kira begitu nanti deh Prof mungkin kita pikirkan ya Prof bagaimana pengembangannya ya di Indonesia disinilah paling gak nih satu hari kita bahas perlu waktu panjang nih workshop kali ya kayaknya gak bisa satu jam dua jam ini sih baik terima kasih Prof. Fati atas jawaban-jawaban yang diberikan terima kasih Prof. Fasli dan Prof. Jurnalis atas pertanyaan ini termen pertama dua pertanyaan sudah lewat berarti kita masuk ke termen kedua untuk dua penanya juga jadi oh ya kita hormati nih sejawat senior di 41 S3 nih silahkan dok mohon maaf terima kasih jadi apa yang disepaparkan oleh Prof. Fati Prof. Fasli dengan Prof. Jurnalis ini saya kira kelihatan benang emasnya untuk bisa kita bina bersama gitu yang pertama yang saya ingin tanggapi tadi mengenai pendekatan Islam ya untuk garyatri ini memang oh ya saya perkenalkan nama saya Andy saya disini diberi amanah untuk sebagai wakil rektor bidang luhur Islam jadi memang satu-satunya di dunia saya kira ada wakil rektor Islam jadi pertama adalah mengenai pendampingan dari sisi spiritual ya saya kira bukan hanya Islam saja ya tapi kita memang spiritual ini kan memang salah satu aspek yang menjadi perhatian dari WHO dan kalau kita bicara sosio-kultural di kita memang itu Islam ya di beberapa sentra rumah sakit yang sudah maju memang ada pendampingan juga secara spiritual ya mungkin kita bisa sebut sebagai chaplaincy ya disini chaplaincy kebetulan saya international advisor di ada grup teman-teman dulu kita bangun di itu pertama di Stanford Stanford University Hospital jadi disana itu di Stanford University itu ada hospital untuk palliative care itu gedungnya beda dengan gedung yang baru yang untuk yang lain nah itu sebetulnya pendekatannya lebih banyak kesana karena kalau sudah palliative care pendekatan spiritual nah cuma kalau di Stanford itu apa namanya orang boleh pilih dia mau chaplaincy nya itu mau agama apa gitu atau pendekatan apa dia bisa pilih tidak harus sama dengan agamanya jadi orang dia orang Yahudi dia minta pendekatan dengan cara Islam juga boleh saja tapi disitu ada hal yang sangat penting bahwasannya pendekatan spiritual itu sangat penting untuk kasus-kasus yang memang kasus terminal nah saya kira Geriatri kan juga salah satu yang memang tidak bisa dihindari mungkin kita tidak bisa bilang terminal tapi kan memang jalannya memang akan kesana begitu nah salah satu kelemahan dari pendekatan spiritual itu termasuk termasuk kalau kita bilang quote-unquote ya rumah sakit syariah juga itu adalah pendekatan dari para rohaniawannya itu adalah kemampuan untuk melakukan assessment jadi kemampuan untuk mendiagnosa kondisi spiritualnya sangat penting jadi seorang ustadz di rumah sakit syariah itu tidak kemudian terus ceramah terus apa gitu mungkin tidak diperlukan oleh pasien itu nah jadi kemampuan untuk mendiagnosa ini juga saya kira nanti menjadi satu bahan diskusi kita bersama sehingga pasien geriatri itu dia tidak hanya ada diagnosa medisnya tapi juga ada diagnosa spiritualnya nah jadi nanti statusnya itu ada dua nah disitulah kemudian pendekatan-pendekatan spiritual itu bisa masuk nah di tim kami yang dengan teman-teman di Stanford University Hospital itu dulu kita bangun disitu tapi teman saya sebuah sekarang di Berkeley gak jauh sih masih di California juga itu adalah pendekatan untuk melakukan assessment diagnosa itu yang sangat penting karena itu perlu kemampuan psikologi jadi memang disini sangat erat kaitannya dengan karena kan menggali kondisi spiritual emosional itu kan tidak mudah ya orang tidak merasa tersinggung tidak merasa apa tapi kemudian bisa terekam oleh kita bahwasannya kondisinya itu seperti itu jadi saya kira ini satu hal yang sangat penting untuk kemampuan para pembimbing spiritual di kita ini terutama di rumah sakit rumah sakit untuk tidak hanya sekedar untuk apa namanya aktif terapinya saja tapi diagnosannya juga sangat penting lalu yang kedua adalah mengenai apa namanya kaitan dengan berbagai aspek lainnya terutama interdisiplin jadi saya kira ini merupakan satu faktor yang sangat penting ini Prof termasuk tadi untuk pendekatan misalnya ada pondok pesantren atau apa untuk lansian ini memang sekarang beberapa ustadz yang saya tahu membangun hal semacam itu tapi saya kira ini perlu di linkage dengan lebih baik karena mereka kan juga kurang mengasai kondisi kita secara keseluruhan itu seperti apa dan kemudian kebutuhannya juga seperti apa jadi saya kira ini juga salah satu perhatian kita ke depan yang sangat penting itu Prof saya kira itu dulu dari saya terima kasih baik terima kasih Prof dok saya sih sangat setuju dok dengan apa yang saya justru berterima kasih dokter memberikan inspirasi kepada kepada saya ilmu tentang tadi ya Prof dok ya assessment spiritual tadi ya saya bisa belajar dari dokter kayaknya nih tentang ini karena kan kami sangat medis klinis tapi saya setuju sih problem-problem biopsikosoial spiritual pada lansia itu sangat kental jadi setuju tidak hanya masalah medis semata tapi psikologis spiritual itu memang memang perlu dikuasai dan saya memang harus ada mungkin para ustad itu perlu kita berikan semacam atau perlu berdiskusi ya dok ya dengan mereka jadi bukan cuma apa namanya kita kita belajar dari mereka tapi mereka juga perlu belajar dari kita gitu maksud saya sangat penting kita kalau dokter punya komunitasnya saya ingin juga tahu gitu ya ingin ketemu dengan teman-teman para ustad tadi supaya mereka punya wawasan paling tidak punya wawasan terkait dengan problem-problem medis klinis kita juga punya wawasan terkait bagaimana pendekatan spiritual itu dikerjakan sangat baik saya kira kita berkomunikasi dan berkolaborasi terima kasih dok sudah diberikan inspirasi untuk ini selama ini kalau kami di cipto memang masih sangat konvensional yang dilakukan biasanya kalau kasus-kasus yang sudah paliatif itu mereka dipanggilkan kita panggilkan ustad tapi lebih lebih kepada didampingi untuk membaca doa hanya itu saja bukan hanya itu penting tapi mungkin kebutuhan mereka bukan hanya itu tadi kan dokter sampaikan jadi mungkin perlu ada diskusi tentang hal itu terima kasih kami senang sekali kalau nanti dokter bisa menjadi perantara untuk kami belajar tentang hal itu ini ilmu yang belum saya kuasai kalau soal tentang spiritualisme terima kasih terima kasih bapak dokter dokter maaf tadi saya lupa kepada beliau mengenakan nama juga selanjutnya tadi yang bertanya ini tambahan ini berarti termen kedua kita sudah selesai silakan dokter mau tanya apa bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin terima kasih Prof Prof jurnali Prof Vasli para guru-guru kami disini saya izin nama saya Aulia Rahman kodurullah saya sebagai dermatologis saya mahasiswa S3 angkatan pertama jadi ada dua hal Prof saya izin menyampaikan hal yang pertama itu terkait kasus aging ini karena kan kasus aging ini juga di bidang kami di bidang kulit itu kan ada juga dalam hal ini khususnya adalah serotik kutis gitu Prof kulit kering betul Prof karena kan secara teori itu kan mulai dekade akhir 3 39 itu kan mulai aging khususnya di kulit gitu Prof nah kemudian saya sedikit ingat apa kata guru besar saya profesor saya di UNS betul yang disampaikan menyambung yang apa yang disampaikan Prof Vasri Dr. Andy terkait semuanya itu ada hubungannya dengan keagamaan dalam hal ini guru saya itu Profesor saya menyampaikan ada pernah dengan saya melakukan penelitian mini penelitian itu dengan berwudu nah dengan berwudu itu 5 kali sehari yaitu yang yang wajibnya fardu itu ternyata bisa apa namanya menekan terjadinya kasus serotik kutis Prof itu saya sebagai murid beliau saya pertama saya melihat ada pemeriksaannya namanya tewameter transepidermic water loss jadi ada pemeriksaannya jadi semakin kita rajin berwudu yaitu semakin rendah evaporasinya penguapan berlebihan sehingga tidak terjadi serotik kutis jadi memang segala sesuatu itu memang harus dihubungkan dengan keagamaan dalam hal ini adalah Islam jadi saya semakin bangga dengan apa yang diajarkan Islam oleh Rasulullah ke kita semua itu hal yang pertama kemudian yang kedua saya terkait kuliah ini disampaikan Prof itu kan ada dua hal yang bisa disampaikan ke pasien-pasien karena saya sebagai klinis ya Prof itu diet dan exercise pertanyaan kami itu adalah diet yang seperti apa dan exercise seperti apa yang bisa kami sampaikan biar bisa kita mengaplikasikannya gitu Prof mohon advice ya terima kasih Prof jasakillah ringkasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama saya ingin tanya dulu dok itu penelitian yang dilakukan RCT ya randomized control trial jadi ada kelompok yang berwudu lima kali sehari dibandingkan yang tidak memenuhi syarat ya dok untuk randomisasi segala macam jadi artinya ini kan evidence based medicine ngajarin begitu ya dok ya kalau dipublish ya dok dipublikasi oh sayang banget seharusnya dipublikasi dong kalau itu dikembangkan ya dok ya usul supaya jadi besar dan bisa dipublish karena orang itu kan penelitian katanya kalau belum sampai dipublikasi itu belum selesai kan sebetulnya ya jadi publikasi jadi kita bisa belajar sama-sama saya sih percaya gitu dok ya tapi kan memang harus kita buktikan karena kan tentu akan banyak confounding faktornya banyak kan cuaca udara panas dan seterusnya gitu kan dok ya jadi itu salah satu saya kira harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar supaya hasilnya sahih kan gitu ya dok ya usul kalau bisa nanti di apa diperbesar pelitiannya dok ya mungkin jadi pelitian S3 dokter aja itu salah satunya itu ya kan tentang berwudu tadi karena kan ternyata juga puasa itu kan hasilnya kan bagus sekali kan dok pelitiannya dilakukan orang Jepang malah bisa membuktikan bahwa otofagi ya dengan fasting dan segala macam itu ternyata hasilnya bagus saya percaya sih apa yang diturunkan oleh Allah itu pasti benar adanya tinggal kita manusia bagaimana kita apa namanya mendapatkan hikmah dari apa yang diturunkan oleh Allah kalau yang kedua dok kombinasi tadi ya exercise tergantung ini pada usia berapa pada usia dewasa muda atau usia lanjut kalau usia lanjut kan kita kenal problemnya adalah sarkopenia osteopenia dan sarkopenia mungkin dokter sudah pernah dengar berkurangnya masa otot dan kekuatan otot berkurangnya kekuatan tulang dan masa tulang sehingga kalau itu yang disasar sebetulnya gini konsepnya kalau untuk exercise itu kombinasi dok kalau pada lansia ya kita ngomong lansia ya kombinasi tiga dok aerobik resistance training dan fleksibilitas tiga itu yang kita sarankan jadi kombinasi ketiganya aerobik itu tentu bergerak ya dok ya mau jalan atau berenang juga boleh jangan lari deh nanti jatuh ya jalan saja saya juga udah lansia loh tapi saya masih lari sih saya masih lari masih bisa masih kuat lari tapi kalau makanya tergantung kondisi lansianya kan kalau lansianya masih bugar masih sehat masih lakan lari juga boleh tapi kalau lansianya sudah tertatih-tatih ya jangan lari jalan saja cukup breezewalking saja lah teorinya kan mengatakan kalau jalan kira-kira 300 menit per minggu kan gitu dok tapi kalau dia masih bisa lari cukup 150 menit gitu ya per minggu itu untuk aerobiknya lalu resistance training dok dengan apa menarik karet itu apa namanya itu band apa namanya itu ya elastik ya atau pakai beban dengan dengan apa namanya barbel itu ya kan bertahap pokoknya karena kekuatan itu membantu membentuk otot kan jadi kombinasi antara exercise dan nutrisi itu sangat penting dan exercisenya harus tiga tadi kombinasinya adalah apa aerobik resistance dan fleksibilitas fleksibilitas itu kayak tai chi kayak apa apa ya senam-senam itu dok ya itu tiga-tiganya dikerjakan baru cukup untuk otot nah bagaimana dengan dengan nutrisi ini menarik ya konsep yang belakang ditawarkan adalah protein yang ditingkatkan jadi karbonya diturunkan proteinnya ditingkatkan gitu itu yang belakangan ini banyak diteliti jadi kombinasi antara tadi diet protein tinggi protein pada mereka yang sehat ya dok orang tua yang sehat kalau dia udah gagal ginjal kan gak bisa tinggi protein kalau dikurangin jadi asupan protein 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan nah apa proteinnya yang disarankan ya tadi protein apapun sebetulnya tapi tidak terlalu disarankan mengkonsumsi daging merah katanya itu itu nya ya ini ini yang saya baca yang ada evidence nya profasi bisa ngomong ahli gizi juga nih sebetulnya kan pakar gizi tapi yang saya baca kombinasi antara diet tadi diet seperti itu rendah karbo protein saya gak ngomong diet ketuh sih ya karena orang bilang diet ketuh ya enggak pelitiannya seperti itu jadi memang untuk kekuatan otot dan tulang itu yang disarankan adalah tingkatkan asupan protein kurangi karbo banyak sayur buah dan seterusnya itu dok kira-kira dok tentu perhitungan nanti kalorinya sesuai dengan berat badan idealnya itu dok makasih baik terima kasih Prof. Fati tanpa terasa waktu berjalan dan sudah sampai di akhir acara kita pada hari ini dan kepada kawan-kawan yang ada di zoom meeting kami berterima kasih atas kekusertanya dalam acara kita siang hari ini mohon maaf pertanyaan diskusi sudah kita tutup dan saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Fati Prof. Yunalis Prof. Tasti selanjutnya kami selamatkan kembali kepada MC terima kasih moderator Dr. Safruddin kita sampai pada akhir acara kami persilahkan Prof. Ati untuk dan Dr. Dini Wati sebagai Kaprodi untuk penyerahan sertifikat kepada Prof. Ati Baik Prof Baik Prof Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.